Presenter Ayu Dewi pilih berserah saat rumah tangganya dengan Regida Tau diterpah masalah. Ia pun mengaku tak pernah mengumbar-ngumbar masalah rumah tangganya kepada orang lain atau membaginya di media sosial. Pantaran bagi Ayu Dewi, masalah yang diumbar hanya akan menjadi bahan omongan hingga blunder. Dirinya pun juga menilai orang lain saat tahu masalahnya tak langsung memberi doa. Hal itu diungkap Ayu Dewi melalui kanal YouTube pribadinya. Apalagi rumah tangganya mengalami permasalahan, ibu tiga anak ini pilih berserah pada sang pencipta. Namun demikian ia turut menilai tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Karena berkaitan dengan tingkat kedewasaan menerima, jam terbang hingga reaksi saat menghadapi permasalahan. Dirinya percaya Tuhan mengetahui batas kemampuan hambanya. Sehingga Ayu Dewi percaya setiap masalah pasti disesuaikan dengan kadar kekuatan. Meski demikian, Ayu selalu beranggapan untuk terus berpikir positif dan berbuat baik. Dengan begitu ketika diterpa permasalahan, tak lantas membuatnya hilang harapan. Di sisi lain, Ayu Dewi mengungkapkan resolusinya di tahun 2023. Dikutip dari YouTube Melanie Ricardo, Ayu Dewi mengatakan ingin menjadi lebih dekat dengan ketiga anaknya. Diketahui dari pernikahannya dengan Regi Datau, Ayu Dewi kini dianugrahi seorang putri dan dua anak laki-laki. Mereka adalah Akilah Dewi Humairah, Muhammad Aklan Akasah Datau, dan Muhammad Akli Atayah. Ia pun mengutarakan prinsipnya ingin memberi ketiga anaknya kebahagiaan sebelum mereka bisa menemukan kebahagiaan sendiri-sendiri. Terima kasih telah menonton!